Intro Tulah ke delapan, Belalang Lalu Musa mengelurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir Dan Tuhan mendentangkan angin timur yang melintasi negeri itu Sehari-harian dan semalam malaman Dan setelah hari pagi, angin timur membawa Belalang Datanglah Belalang meniputi seluruh tanah Mesir Dan hingga di seluruh tanah Mesir sangat banyak Sebelum itu tidak pernah ada Belalang sedemikian banyaknya Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian Belalang menutupi seluruh permukaan bumi Sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah Dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu Sehingga tidak ada lagi tinggal yang hijau pada pohon Atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir Dengan wabah serangga Belalang yang sedemikian hebatnya Harusnya orang Mesir meminta bantuan kepada Dewa Sobek Yaitu Dewa berkepala buaya Yang menguasai binatang-binatang dan serangga Sobek adalah setan bawah bumi yang menguasai empat elemen Yaitu api, bumi, air, dan udara Dengan demikian Sobek bekerja sama dengan Dewa-Dewa elemen alam lainnya Seperti Ra, Dewa Api, Gep, Dewa Bumi, Osiris, Dewa Air, dan Su, Dewa Udara Dengan menguasai empat elemen di atas Sobek harus mampu menguasai binatang-binatang dengan aktivitas dan habitat tertentu Seperti buaya di air dan Belalang di udara Tapi ternyata Sobek tidak mampu menghadapi serangan pasukan Belalang yang menguasai tanah Mesir Tulah kesembilan, Gelap Gulita Lalu Musa mengelurkan tangannya ke langit Dan datanglah Gelap Gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari Tidak ada orang yang dapat melihat temannya Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama tiga hari Dewa yang sangat terkenal Dan Dewa yang paling utama dari Dewa-Dewa bangsa Mesir Ia Ra Yaitu Dewa Matahari Matahari terdiri dari Mata Ra Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton